Bismillahirrahmanirrahim Yang ke-34 Masih apa? Menukilkan kalam Syekh Rabi' Menukilkan dari Imam Ahmad Bahwasanya beliau ditanya tentang sebuah kitab Yang di dalamnya ada perkara-perkara yang rendahan Atau yang buruk Maka beliau memerintahkan untuk kitab tadi dibakar Atau dirubat Tanpa menyebutkan Oh di dalamnya ada kebaikan ini, kebaikan itu Enggak, enggak ada apa Muwazanah disini Demi apa? Demi keselamatan masyarakat Yang ke-8 Imam Ibn Al-Qayyim berpandangan Wajibnya untuk memusnahkan Kitab-kitab bid'ah dan kedustaan Serta menghilangkannya Iqdam ya itu Memusnahkan, menghilangkan Dan bahwasanya yang demikian itu lebih utama daripada Merusah atau memusnahkan alat-alat permainan Alat-alat permainan Alat-alat musik Dan memusnahkan Bejana-bejana khomer Karena bahaya kitab-kitab bid'ah dan kedustaan itu Lebih besar daripada bahaya Perkara-perkara yang disebutkan tadi itu Sekitar apa maksiat-maksiat Walaupun maksiatnya maksiat besar ini tadi Yang ke-9 Imam Al-Zahabi menukilkan dari Abu Zura'ah Al-Razi Ubaidullah bin Abdul Karim Al-Razi Ketika beliau ditanya tentang Al-Harith Al-Muhasibi Padahal Al-Harith Al-Muhasibi Ini dijuluki sebagai apa? Buhurul ilim Lautan ilmu Tapi karena dia Membuat bid'ah-bid'ah Maka apa? Hasilnya adalah yang terjadi itu Wa Qutubih Ditanya tentang kitab-kitab dia Fahadzarosah ilaminha Maka beliau memperingatkan Apa itu si penanya dari kitab-kitab tadi? Ya imam ini disebutkan dalam apa? Di dalam Siar alamin nubala Iyaka wahadhil kutub Wal albida' wal dalalat Hindarkan olehmu kitab-kitab ini Dan kebit'ahannya dan kesesatannya Wa zami'wa zammaha Dan beliau mencelanya Kemudian apa? Orang ini mengatakan Sesungguhnya di dalam Kitab-kitab tadi Ada pelajaran-pelajaran Maka imam Abu Zura'ah mengatakan Barang siapa tidak mampu Mengambil pelajaran dari kitab Allah Dia tidak akan mampu Mengambil pelajaran dari kitab-kitab yang lain Beliau memandang bahwasannya Menulis kitab-kitab macam tadi Itu termasuk dari bid'ah Karena Haris al-Muhasibi banyak apa? Banyak memakai apa? Pola ilmu kalam Wa ta'liq al-zahabi alaih Dan ada ta'liqnya zahabi tentang masalah itu Ya'ad-zahabi mengatakan Ini adalah Haris al-Muhasibi Yang mana apa? Kitab dia masih lebih baik daripada Kitabnya Ibn Arabi Kitab Futuhat Makiyah dan lain-lain Tetapi karena di dalamnya ada bid'ah Maka disuruh untuk menghindari kitab-kitab tadi Kemudian yang ke-10 Boleh dua-duanya Tergantung kita mengira bagaimana Bahwasannya kitab-kitab Ibn Ibn Taymiyah Kebanyakannya adalah di dalam membantah ahlul bid'ah Di dalamnya ada kritikan yang pahit terhadap ahlul ahwa Tidak dikatakan apa? Ini terlalu keras atau apa? Enggak Umat sudah terlalu banyak mengalami kelalaian Harus apa? Diingatkan Kalau terlalu lembut kadang apa? Umat itu enggak sedar-sedar Wali kutubihim Wali towaifihim Peringatan yang Kritikan yang pahit terhadap kitab-kitab mereka Dan juga kelompok-kelompok mereka Walai safiha muwazanat Tidak ada di dalamnya Yaitu apa? Menimbang baik dan buruk Sebagaimana kata Syekh bin Bas Kalau menimbang kebaikan seseorang dan keburukan seseorang Ini bukan tugas kita Ini Allah Ta'ala yang mengurusi Dari mana kita tahu orang ini kebaikannya sekian Keburukannya sekian Kita enggak tahu Tapi apa tugas kita adalah memperingatkan keburukan yang Orang tersebut tidak mau rujuk Masalah menimbang itu nanti di hari kiamat Allah yang tahu timbangan kebaikan dan keburukan Dan bahwasannya Apa yang beliau sebutkan Yaitu apa? Terkadang Syekhul Islam Melakukan penimbangan Tapi sekitar apa? Dari sisi biografi Seperti ketika ditanya tentang apa? Abu Hamid Al-Ghazali Beliau mengatakan Kitabnya Di dalamnya ada kebaikan Ada zuhud Ada penyemangatan untuk ikhlas Gini, gini, gini Kemudian apa? Setelah itu menyebutkan Ini kitab yang sangat berbahaya Di dalamnya banyak hadis palsu Juga akidah-akidah yang rusak Kata Siapa ini? Syekh Robi Ini sangat jarang sekali Memutlakan seperti itu Bahwasannya apa? Beliau Betul-betul mengharuskan Untuk beliau Kona'ah Yaitu apa? Merasa yakin Kona'ah sebenarnya Artinya adalah Merasa cukup Tapi seringkali Kalau kita lihat dalam kitab-kitab Maksudnya adalah keyakinan Ini kona'ah Meyakini bahwasannya Wajib untuk menimbang-menimbang Seperti yang disangka oleh Orang-orang sururiun itu Jawabannya adalah apa? Tidak wajib Untuk melakukan pertimbangan Menimbang kebaikan dan keburukan Tugas kita bukan itu Kemudian yang Kesebelas Awal kalimatnya apa? Al-Qatabain lelukari Al-Munsyf Al-Awal Berarti apa? Al-Hadiya Asyar Anna wa anna salafakot Al-Lafu Kutuban fil jarhi wat-ta'dil Bahwasannya para salaf itu Telah menulis kitab-kitab Dalam jarah wat-ta'dil Wa kutuban fil jarhi khasah Juga kitab masalah jarah semata Apa itu? Seperti kitabnya Ibn Hibban Apa itu? Abdu'afa wal majuruhin Seperti kitabnya juga siapa? Al-Uqayli Abdu'afa ul-Kabir Dan yang semacam itu Wahiyya Kasihiroh Dan dia adalah kitab yang banyak Walam yathab ahadun minhum Ila wujubin Ila wujubi walastihbabil muwazanat Tidak ada seorang pun dari imam Ahlul jarhi wat-ta'dil tadi Imam Muhaddisun Berpendapat tentang wajibnya Atau mustahabnya menimbang-nimbang Langsung dikatakan Fulan bagaimana dia doif Fulan bagaimana dia kadzaf Sudah gitu aja Gak perlu disebutkan Oh dia tiap malam menangis Misalkan itu gak perlu dibahas Wahiyya Kasihiroh Kemudian apa Bal yarawna wujub Bal jarhi laisa illa Bahkan Para salaf tadi memandang Wajibnya memberikan kritikan Tidak ada yang lain Tidak lebih Ketika memang diharuskan untuk Dikritik orang itu Terkadang apa Bahkan sebaliknya Memandang apa Tidak perlu ditimbang keburukannya Karena jelas Dia adalah apa Ruknun min arkanis sidab Gak perlu disebutkan Oh tapi dia punya kekurangan Dia kalau tidur ngorok Gak perlu dibahas macam itu Sekarang bukan apa Bagian untuk menimbang-nimbang Al-asaniya asyar Wa annahum allafu Kutuban fi bayani sunan Para salaf juga Mengarang kitab-kitab Yang menjelaskan tentang Sunnah-sunnah Wa dahzil bidak Dan melumatkan Atau menghancurkan Bid'ah-bid'ah Wa tahziri min ahliha Juga menulis kitab-kitab Yang memperingatkan umat Dari ahlul bidak Wa lam yaltazimu hadihil muwazanat Mereka tidak mengharuskan Adanya penimbangan-penimbangan Macam itu Seperti apa Imam Syafi'i Yang terkenal lembut Langsung beliau mengatakan Apa Apa itu Barang siapa Masih meriwayatkan Dari al-bayadi Yang do'if itu Semoga Allah Membuat putih mata dia Bukan wajah Putih mata maksudnya adalah Duta Kemudian mengatakan Al-Fardu adalah Al-Qirat Langsung Tidak perlu disebutkan dia Begini-begini Dan itu keras sekali Kita tidak sampai Mengucapkan kalimat gitu Qirat ya itu apa Yang itu-itu Yang bulunya banyak Jadi tidak mengharuskan Adanya apa Menimbang ini dan itu Kalau memang Kesalahannya Apa itu Kesalahan yang fatal Kemudian mana Bahkan amalan para salaf Itu bertentangan Dengan apa yang Dinyatakan disitu tadi Dinyatakan oleh apa Para suruh Asali sa'asyar Wa anna kulla dhalika Ka'imun Ala muratil maslahati Lil'umah Dan bahwasannya Amalan para salaf Tadi itu semua Berdiri di atas Yaitu apa Memperhatikan Kemaslahatan umat Sebagaimana disebutkan Oleh Syekh Soleh Fawzan Dalam Kita beliau Apa itu Al-Ajwibah Al-Mufidah Yaitu apa Kalau kita menyebutkan Kesalahan-kesalahan Muqtadi Lalu kita katakan Tapi dia baik Dia itu dermawan Dan sebagainya Berarti apa Nanti orang awam Akan tertipu Dia masih punya kebaikan Karena rata-rata orang Mereka tidak Memperhatikan keburukan Tokoh-tokoh yang mereka cintai Tapi apa Yang penting dia Masih kebaikan begini Kebaikan begitu Sehingga lupa pada Bahayanya orang itu Maka demi Kemaslahatan yang besar Maka apa Tidak disebutkan Kebaikannya Kalau dia adalah Dari kalangan Ahlul Ahwah Kalau dia dari kalangan Ahlul Sunnah Lihat makomnya Kemudian apa Wan-nushilaha Amalan para salaf Itu dibangun Di atas apa Kesetiaan untuk umat ini Nasihat untuk umat ini Wa yalzamu fi dhalika Al-ikhlasu lillahi wahdah Dan konsekuensinya Kalau kita membaca Yalzamu Konsekuensi di dalam Amalan tadi semua Adalah apa Keikhlasan untuk Allah semata Bukan untuk apa Masih mencari Apa itu Kemaslahatan diantara Para muptadiah Kita puji Kalau tidak kita puji Nanti dia marah Tidak ngasih kita Duit bulanan lagi Ini adalah apa Tidak ikhlas namanya Yang keempat belas Wa anna roda Ala ahlil bidai Wat tahzira minhum Dan bahwasanya Kesimpulan dari Penukilan ini semua Dalam kitab beliau itu Bantahan kepada Muptadiah Dan memperingatkan Dari mereka Jihadun fi sabi lillah Itu adalah Jihad di jalan Allah Sebagaimana apa Ucapan Yahya bin Ma'in Apa itu Arodu alal muptadiah Jihadun fi sabi lillah Membantah muptadiah Adalah apa Jihad di jalan Allah Kemudian Al-khomisah asyar Walakottabayyana Lil'akili Minal wakil Dan telah jelas Bagi orang yang berakal Berdasarkan kenyataan Wadalah lati tarikh Dan penunjukan Sejarah An-nafiman haji salafi Saddan manian Bahwasannya Di dalam manat salaf itu Ada Dinding yang Sangat menghalangi Atau saddan Benteng Atau saddan Maksudnya adalah apa Yaitu semacam Bendungan Dam Wahimayatan azimah Dan Pemeliharaan yang besar Lil'muslimin Untuk apa Kebaikan muslimin Karena muslimin Dari zaman manapun Mereka lebih cepat tertipu Dengan apa Kembaikan-kebaikan orang Dan ini Seperti diperingatkan syahya Sejak dulu Orang muslim selalu apa Dirugikan oleh orang-orang 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 syiah Diperangi Dibunuhi Tokoh-tokoh kabilahnya Dibunuh Diculik Setelah damai Kemudian apa Orang-orang syiah Menyebarkan duit Gitu-gitu lagi Muslimin lupa lagi Sudah Habis ditampar Nanti lupa lagi Marah sebentar Habis itu lupa Muslimin selalu begitu Dan Kecondongan manusia Memang selalu itu Ada kebaikan sedikit Dia lupa akan apa Bahaya Serigala-serigala tersebut Maka dalam rangka inilah Lebih diutamakan Apa Kritikan daripada Masih menyebutkan Kebaikan-kebaikan Orang-orang yang Munharifun Yang menyeleweng itu Tayyip Wahimayatan azimatan Lil muslimina Min ghawai li ahlil ahwai Wal bidai Wa makayidihim Pemeliharaan yang besar Untuk kaum muslimin Dari bahaya-bahaya Ahlul ahwai Wal bidai Dan dari Makar-makar mereka Yang ke-16 Ada pun Bermudah-mudah Terhadap Ahlul bidai Meremehkan masalah ini Oh mereka masih muslimin Mereka masih saudara kita Maka ini Telah membuka Dan akan selalu membuka Jalan dihadapan mereka Li ifsadi aqaidil muslimin Untuk merusak Akidah-akidah Kaum muslimin Wa khususan syababahum Terutama adalah Para pemuda mereka Wa yaf tahu babal fitani Ala Ala misra'ayh Dan akan membuka Pintu fitnah-fitnah Di hadapan Palang pintunya itu Misra'ayh Yaitu apa Kedua tepi pintu itu Kanan-kirinya Fitnah bukan jauh di dalam Bahkan di depannya pun Sudah banyak fitnah Belum lagi mereka Masuk ke dalam Ahlul bidai itu Dari jauh aja apa Fitnahnya sudah banyak Kita mengkritik Musuh Walaupun dari jauh Justru yang membantah kita Orang di belakang kita Dan itu selalu Menunjukkan apa Betapa cepatnya muslimin itu Tertipu Makanya sejak awal Para salaf Mentutup pintu Dengan apa Dengan habis-habisan Ditutup Secara apa Sangat rapat Li ija Li ija di syira'atin Baina syababis sunnati Syababis sunnati wa ta'uhid Untuk apa Untuk mengadakan Untuk menghasung Adanya pertengkaran Dan persengketaan Di antara Para pemuda sunnah Dan ta'uhid itu sendiri Yang ini diberi duit Yang itu gak diberi duit Akhirnya apa Terjadi perang Satu sama lain Dan ini selalu Karena apa Duit memang apa Fitnah Para muta di asringkali Dengan memakai uang Itulah mereka Berjaya untuk mengambil Beberapa orang Tadurubil islami Wabihim Akan membahayakan islam Dan membahayakan Kaum muslimin Walayastafidu minha Dan Gak tau ini Fa'ilnya ke siapa ini Dan tidak mengambil fa'idah Dari apa Dari itu semua Kembalinya ke islam Barangkali Islam gak mampu Gak akan mengambil fa'idah Dari apa Usaha para muta di ah Bahkan terkena bahaya Bukan fa'idah Wayasurubiha Walayastafidu minha Wayasurubiha Bagusnya Kalau dikasih apa Taukit Lah lagi Tidak mengambil fa'idah Dari fitnah ini semua Dan tidaklah bergembira Dengan fitnah ini Illa ahlul ahwai Al haqidun Kecuali para ahlul ahwai Yang memang Mereka itu menyimpan dendam Kepada ahlu sunnah Tidak kelanjutannya Bisa insyaallah Wallahu a'lam Subhanakallah Mawabiham Jika la ilaha ila anta Astagfirullah Tawa atubu ilaih Alhamdulillahi Rabbil Alamin Tidak mengambil fa'idah